Rahmat juga menjalani proses foto ronsen. Semua itu dilakukan agar penyakitnya segera diketahui secara. Perjalanan kami ke kota Garut memakan waktu yang cukup lama. Kondisi jalan yang tidak mulus membuat perjalanan kami terasa kurang nyaman. Pertama penyakit, tidak mau lapal, nasib sepertusnya saya harus begini, terus-terus saja. Senang banget, suka banget. Tidak nyangka saya harus dibawa ke rumah segini. Tidak nyangka apa-apa dari pagi saja. Tidak nyangka saya ke rumah sakit. Tiba juga kami di rumah sakit umum Garut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat itu juga Rahmat langsung mendapat tindakan medis. Para perawat membersihkan luka-luka di punggungnya. Tak hanya itu, perawat langsung mengambil contoh darah dan menginfusnya. Rahmat juga menjalani proses foto ronsen. Semua itu dilakukan agar penyakitnya segera diketahui secara tepat. Akhirnya selesai sudah serangkaian pemeriksaan medis yang harus dijalani Rahmat. Sekarang waktunya beristirahat. Pagi hari ini kembali tim kejamnya dunia mengunjungi Rahmat di rumah sakit. Kami ingin tahu apa sebenarnya penyakit yang ia derita dan apakah Rahmat dapat sekirah sembuh. Dari pemeriksaan awal kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang memastikan diagnosanya. Setelah diagnosanya sudah pasti, kalau melihat selintas sekarang dari gejala kliniknya adalah tedisi kulit. Tapi itu perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang lain. Kalau diagnosa pasti sudah ditegakkan, kemudian dilakukan pemeriksaan, dilakukan pengobatan, kita lihat juga perkembangan klinik dari pasiennya sendiri. Kalau sudah ada perbaikan, tinggal meneruskan obat, kita lanjurkan untuk berubah jalan. Hanya dikontrol, mungkin secara teratur bila obatnya habis.